Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nightmare Site spesial Uji Nyali ini Oke ini jalan-jalan yang saya bikin uji nyali Dan sekarang udah berada sama Kang Yusuf Ini Kang Yusuf ya Kang Yusuf ini yang bakal menangani semua makhluk disini Wow luar biasa Jadi Kang Yusuf ini sudah mendaftarkan dirinya Banyak sekali pendaftar terima kasih banyak Kita pilih yang beruntung atau sial sebenarnya ya Buat ikut uji nyali ini Yang belum kepilih dan berkesempatan Tungguin aja siapa tau nanti Kamu yang akan kita hubungin Jadi yang udah daftar aman Tenang ya Datanya udah masuk Tinggal tunggu aja Kang Yusuf Sebelumnya udah pernah Melihat sesuatu Hal yang seram-seram yang gaib gitu kan Sering Sering ya Sering sebenarnya ya Di rumah atau apa dan lain-lain Berarti sebenarnya takut apa nggak nih Takut nggak sih Cuma kaget-kaget doang Kaget-kaget Nah kalau bertahun ini Apa nih sosok yang pernah dilihat dan itu serem Kalau dulu Semerah Semerah Di belakang rumah di gudang Di gudang Lihat kan jelas mata Jelas Jelas Cuma sekilas terus suaranya benar-benar nyari Ketawanya aja Oh oke Nah kalau misalnya malam hari ini Ketemu juga dengan yang Warna yang sama nggak Apa yang mau di Perbuat oleh Kang Yusuf Yang ngobrol-ngobrol dikit kalau bisa Oke Saya suka ya Sontra ngobrol dikit sama si Merah Yang katanya Penunggu Arden Karena kita lokasi Eugenialnya itu di Radio Arden Tempatnya di mana nanti kita bakal Anterin Kang Yusuf Dan motivasinya berarti ingin Ngobrol Ngobrol penasaran ya Kang Oke Siapannya sudah Luar biasa Selamat beruji nyali Kang Semoga sukses Mari kita hantarkan ya Kita Hantarkan Kita kasih penutup mata dulu ya Udah lokasinya cukup rahasi Kayaknya tangannya dingin banget Iya Iya Ada apa nih Kayaknya ini Oh Apa nih Kang Hal yang biasa Oh hal yang biasa Aduh Jadi kalau sudah disana Kita Muncul Langsung aja Siap ya Betul Kang Kita pakai ini ya Biar Kita hantarkan ke lokasi Uji Udah Aman Gak keliatan apa-apa kan Aman Oke Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Radio Radio Share like dan comment Dan pastinya ingat jangan nonton Akwa saat ini Sendirian Dari ke Tidak Tidak Sampai Sampai selamat menikmati selamat malam semuanya insya muda yang lagi nonton melihat peserta uji nyalinya malam hari ini salah satu peserta yang kita pilih ya untuk uji nyalinya namanya Kang Yusuf asal dari Gatsu, Kota Bandung dan kita sekarang Kang Yusuf sudah berada di lokasi untuk uji nyalinya Kang kita buka dulu ya Kang oke ini kalau bisa dibilang adalah ruang yang paling-paling jarang banget di kunjungi orang-orang kalau biasanya banyak banget cerita disini Kang oke, salah satunya adalah ketika kita bikin rumah hantu disini Kang yuk kita waktu itu bikin rumah hantu tahun berapa ya? dua ribu dua belasan kalau gak salah ya, dulu rumah hantunya di bawah dan di atas ini jadi lokasi untuk memperhatikan nih ada apa kira-kira nah dulu di rumah hantu tersebut kita mengalami satu kejadian Kang kehilangan dupa dupa hilang jadi kita punya dupa emang sengaja waktu itu di rumah hantu ingin bakar dupa itu biar ada langian tuh dan ternyata pas mau dibakar dupanya udah hilang duluan banyak banget itu kita gak tau ya dan ada pandangan juga Kang ada pandangan, jadi ada satu makhluk yang memang sengaja untuk kita undang untuk ikut berada disini juga tadi dia bilang dia menyampaikan bahwa saya paling tidak suka menanyang suara kertas di kibas-kibas atau di apa namanya? oke itu mungkin ada kotasnya Kang lokasinya kita di Arden Radio dan pastinya terkenal dengan sosok si merahnya nah apakah akan muncul malam hari ini atau apa jadi nanti itu ada kamera disitu untuk live kita di tiktok dan juga ada beberapa kamera nanti buat di Youtubenya Arden juga jadi buat proses uji nyalinya ketika kamu merasakan apa-apa kamu bisa utarakan karena kita nanti akan monitor dari live tiktoknya dan kalau kamu udah gak kuat atau menyerah itu bisa bilang aja langsung boleh tepuk aja udah, 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 udah oke kurang lebih kita cuma 15 menit aja tidak lama tidak lama oke hanya 15 menit aja kalau berhasil kamu akan mendapatkan hadiah malam hari ini di malam Jumat Keliwon loh guys ini terus Kang Yusuf nanti kalau bisa jangan keluar dari area kamera gitu iya betul jadi hanya sekitar sini aja ini dari area pagar jadi dari sini ini pagar ya ini pagar ya hati-hati area sini boleh kalau mau sini boleh boleh terpantau sama kamera jadi hati-hati kalau misalnya ada sesuatu yang udah mau mengarah ke situ lebih baik apa ya untuk menjaga-jaga kalau misalnya gak kuat dipusing terus kayak yang terus badan itu disuruh menyerah ke sana langsung ngelang badan iya nanti kita akan monitor kalau itu sudah terjadi kita akan langsung buruk jemput ya oke Kang Yusuf siap silahkan kertasnya oke 15 menit Kang ya siap kalau gitu teman-teman yang menonton oke sambil dengerin langsung juga silahkan nanti kita akan update lagi seperti apa kondisinya selamat penonton ujinya semangat semangat Kang Yusuf nanti ketika kami sudah keluar kita akan hitung 15 menit oke siap wuh semangat Kang Yusuf teman-teman 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 siap selamat menikmati 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 nah jadi ini kan Yusuf nih, bisa di ceritakan apa yang sudah berhasil ya? 15 menit kan? berhasil lumayan masak-masak bisa lari, karena agak khawatir denger ada suara yang mungkin, kan Yusuf sudah dengar suaranya ya? dengar, cuma mau diajak bicara susah jadi dia bilang apa? menariknya masih kedua ini sama itu potong ya? iya, ngeliatnya karena waktu ini susah susah, mau ini makanya tadi juga para penonton ingin tahu sebenarnya ya apa yang tadi Yusuf lihat atau apa gitu ingin lihat tadi bisa di ceritakan tapi mungkin kan, kenapa Yusuf memilih untuk diem aja gitu oh saya lihat ini, saya lihat ini, saya lihat ini soalnya sih kalau lagi posisi gitu, misalnya nggak bisa bilang itu bukan takut tapi lagi mencoba komunikasi? iya ngeliat, ngeliat ngeliat, ngeliat ngeliat, ngeliat ngeliat, ngeliat, ngeliat yang diliat sih kayak ada sesosok putih disitu kayak ada yang diem sesosok merah terus disitu ada yang putih ngeliat sih terbang ya, setiap ngeliat sana beberapa detik disitu ada ada, tapi bentuknya jelas ya? mungkin misalnya merah itu ada rambutnya atau hanya ada warna merah aja kelebatan putih aja jelas cuma waktu mau disamperin tiba-tiba hilang oke apa itu? perempuan? perempuan si merah berarti ya? iya oke kalau di belakang Yusuf nggak kerasa? ada yang putih berdiri ada cuma kayak gimana ya kayak ada orang diem di belakang iya gampang gampang kagut oke oke kalau sudah 15 menit nih selamat ya berhasil untuk menguji nyalinya di nightmare side uji nyalinya sukses semoga nggak dingin lagi tangannya iya semoga jadi pengalaman yang luar biasa dan dia berhasil bertemu dengan legendnya Arda si merah sebenarnya ada beberapa yang dengar juga suara-suara yang aneh juga sebenarnya di live tiktok ini mungkin bisa komen terus dengar suara apa aja kalau kan Yusuf dengar apa tuh tadi tuh? dia bertanya atau apa atau gimana? kayak ada bisikan mau bicara cuma nggak jelas nggak jelas? iya arah mana suara itu? yang paling menarik sih itu itu di belakang pintu iya walaupun gelap tapi jelas jelas ya kelihatannya kebalik pintu itu makanya tadi agak menutup kesana kayak ada yang menarik iya di atas kesana tadi ya kayak ada yang menarik pas kertas mulai dibunyikan itu kan salah satu pantangannya nih jadi salah satu pantangannya itu tidak boleh dia tidak suka dengar suara itu pas di di geber-geber seperti itu langsung terasa nggak kehadirannya pas kertas begini? terasa banget kayak yang berat gitu mau berdiri juga susah makanya tadi ngumpulin dulu ini baru jangan disana gitu hmm oke jadi seperti itu Insan Buda ya jadi kenapa mungkin coba kalau kamu ada di posisi ini mungkin pasti akan sama juga itu diem nggak bisa ngapa-ngapain mau lari juga nggak tahu kemana arahnya gitu ya wah tapi luar biasa terbukti selamat untuk kami selamat ya semuanya masih mendapatkan hadiah uang yang nanti mau didengarkan kita silahkan juga ya jadi buat insan muda yang ingin menguji nyalinya yang sudah mendaftarkan di g-formnya under radio tunggu ya siapa tahu selanjutnya kamu yang akan terpilih untuk mengikuti uji nyalinya mungkin tempatnya akan berbeda tempatnya akan berbeda atau mungkin disini lagi ya siapa tahu masih ada penasaran sama si merahnya makanya disini akan berhenti kalau sudah ada yang menyerahkan kesulupan dari depan yang baru lagi kita mah seperti ini mawanya kan Jeff ya makanya sih kayak gitu jadi buat kamu yang ingin mendaftarkan dirinya daftarin aja dulu nanti kita akan pilih ya secara acak ya siapa yang beruntung atau mungkin nggak tahu beruntung atau nggak ya buat ikut uji nyalinya ini sebenarnya tapi beruntung sih karena akan mendapatkan uang itu naik dan yang pastinya follow tiktoknya Arden Radio BDG subscribe juga youtube channelnya Arden Radio buat tahu keseluruhan-keseluruhan nightmare side selanjutnya sekian lagi terima kasih kan Yusuf terima kasih selamat selamat ya oke nanti kita akan ketemu lagi apakah minggu depan kita harus live lagi kayak ini boleh komen ya kalau iya siapa tahu kamu yang beruntung buat ikutan ikutan nightmare side uji nyali Assalamualaikum kita lanjut untuk di on air ya ya sekalian mungkin dibersihin dulu kan dibersihin di bawah ya ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih